Serial tujuh senjata seri tujuh kait perpisahan jilid empat Bap empat Kuku berwarna merah Cahaya golok berkilauan di bawah sinar bintang Anak panah sudah terpasang pada busur yang terpentang lebar Lu Syok pun tidak tahu apa yang telah terjadi Karen tidak tahu maka ia bertambah ketakutan Dia ingin sekali membangunkan N.Y.O. Ching Tapi dia pun tak ingin mengusik tidum ia yang nyenyak Mengapa pada saat dan situasi seperti ini Dia justru jatuh sakit Tak ada orang yang berada di luar halaman menerjang masuk ke dalam ruangan Tapi ada orang mulai menggedor pintu rumah Lu Syok pun ingin sekali membuka pintu Tapi dia tak berani berbuat begitu Suara gedoran pintu makin lama semakin nyaring Akhirnya N.Y.O. Ching terjaga dari tidum ia Mula-mula dipandangnya dulu wajah Lu Syok pun Yang diliputi perasaan kaget dan ketakutan Kemudian baru melihat cahaya golok di luar jendela Dia sendiri pun tak tahu peristiwa apa yang telah terjadi Buru-buru dia melompat bangun dari atas ranjang Tiba-tiba dia jumpai kakinya agak lemas Pakainya sudah basah kuyuk oleh keringat Tenaganya sama sekali telah hilang Biarpun begitu, dia tetap harus membukakan pintu Dua orang berdiri di luar pintu Orang pertama adalah seorang lelaki tinggi besar yang penuh bercambang Alis matanya amat tajam bagai dua bilah golok lenghang tu Tampaknya dia adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan sangat besar Orang kedua kecil pendek dan mempunyai sepasang metu yang bersinar tajam Bukan saja dia nampak punya kuasa Bahkan amat cerdik dan cekatan Tentu saja N.I.O. Ching kenal dengan orang-orang itu Mana M.U. Kim seorang anggota opas tidak kenal dengan kalangan sendiri? Apalagi dia termasuk orang yang paling ditakuti di kalangan heto Aliran sesat, dan dikenal sebagai seorang opas yang ulet dan punya hubungan yang luas Si cekarelang T.I.O. Ching Kakak T.I.O. Ching segera menegur Ada urusan apa tengah malam buta begini datang mencariku? Apa yang sudah terjadi belum sempat T.I.O. Ching menjawab Seorang lelaki bercambang yang berdiri di sisinya sudah bicara lebih dulu Tak nyana kau masih belum kabur Besar amatnya limu serunya sambil tertawa dingin Kenapa aku mesti kabur tiba-tiba T.I.O. Ching menghela nafas panjang Ditepuknya bau N.I.O. Ching berulang kali Lote, kau sudah kena urusan katanya sambil geleng kepala berulang kali Aku tidak sangka, kau yang selalu bersikap secah bagi seorang hohan Kali ini berani melakukan perbuatan semacam ini Apa yang telah kulakukan kau masih berlagak pilon Lelaki bercambang itu tertawa dingin Dia segera mengulapkan tangannya memberi tanda Dari luar halaman segera muncul empat orang yang menggotong sebuah peti besar terbuat dari kayu putih Peti itu tak lain adalah peti uang yang berhasil direbut kembali N.I.O. Ching dari tangan nipet Dalam setiap peti berisi 40 hingga 50 tel goampo N.I.O. Ching masih belum mengerti apa gerangan yang telah terjadi Mendadak lelaki bercambang itu kembali turun tangan Dia cabut keluar sebelah golok emas yang bersinar tajam kemudian membacok ke atas peti uang tersebut Peti itu kontan terbelah jadi dua bagian Isi peti itu ternyata bukan goampo Tapi batu kerikil dan besi rongsok Terdengar lelaki bercambang itu kembali menghardik Sejak kapan kau tukar semua uang itu Kau sembunyikan kemana semua uang perak itu terkejut Bercampur terperangah N.I.O. Ching berteriak Gusar Isi 900 buah peti uang itu sudah ditukar isinya Kau anggap aku yang telah melakukan kesemuanya itu Lote kata Tio Cheng sambil menghela nafas Kalau bukan kau lantas siapa lagi? Mana mungkin semua uang perak itu bisa berubah jadi barang rongsok dalam waktu sekejap setelah berhenti sejenak Kembali terusnya Tentu saja nih pet termasuk orang yang pantas dicurigai Sayang dia sudah kau bunuh hingga tak bisa bersaksi membunuh saksi untuk menghilangkan bukti Satu tuduhan yang teramat jahat dan keji Semua anggota opas yang kau ajak menangani kasus ini adalah saudara sealiranmu Bahkan setiap perang mendapat bagian Tentu saja mereka tak ada yang mau mengaku kembali Tio Cheng berkata Lote dan Xiao Hao Ji merupakan orang yang paling kau percaya Kau suruh mereka pulang duluan dengan membawa semua uang tersebut Karena kau percaya mereka tak bakal menghiana timbu setelah menarik nafas dan berhenti sejenak Terusnya kedua orang itu yang satu punya bini dan punya anak Sedang yang lain punya ibu di rumah Sekalipun ingin berhianat Belum tentu mereka berani melakukannya dalam keadaan begini Tiba-tiba N. Y. O. Ching menjadi tenang kembali Apapun tidak diakatakan Dia hanya berpaling dan ujarnya kepada Lu Siok Bun Kau pulanglah dulu, sebentar aku akan menyusulmu waktu itu Sekujur badan Lu Siok Bun sudah berubah jadi dingin dan menggigil kencang Dia tidak mengucapkan sepatah katapun Dengan kepala terunduk keluar dari bilik Tiba di luar, dia tak tahan untuk berpaling dan melihat lagi ke N. Y. O. Ching Sorot matanya penuh rasa takut, kuatir dan perasaan yang luar biasa Dia tahu, tak mungkin kekasihnya melakukan perbuatan senista itu Tapi dia pun sadar, persoalan semacam ini tak gampang untuk diselesaikan Bahkan biar sudah mandi di sungai Wong Ho pun tak akan bisa bersih dari semua tuduhan Dia hanya menguatirkan keselamatan pemuda itu Sama sekali tidak memikirkan keselamatan sendiri Karena waktu itu dia sendiri belum tahu kalau situasi dan dan kondisinya jauh lebih berbahaya Ketimbang pemuda itu, dia masih belum tahu kalau sekarang sudah ada seseorang yang sedang menunggunya untuk mencabut selembar jiwanya Seorang manusia keji yang menganggap membunuh orang seperti memotong sayuran saja Si botak selalu keji, selain buas juga dingin dan keji Dia adalah bawahan Hoa Suya, sekarang sudah mendapat perintah majikannya Sebelum Fajar menyengsing harus pergi ke rumah bordil dan menghabisinya wajigiyok Selesai membunuh dia diperintahkan kabur ke ujung langit Dalam lima tahun kemudian dilarang menampakkan diri di sekitar tempat tersebut Selain memberikan perintah itu, Hoa Suya menghadiahkan pula 10 laksatah hilperak sebagai upahnya Satu nilai uang yang cukup baginya untuk hidup makmur selama lima tahun Baginya, tugas semacam ini hanya sebuah urusan kecil lah memberi jaminan kepada Hoa Suya Besok, sebelum Fajar meningsing, lontai busuk itu pasti sudah berbaring dalam peti mati Perasaan hati N.Y.O. Ching amat sakit Dia mengerti Lu Suok pun sangat menguatirkan keselamatan jiwanya Dia pun tahu perempuan itu merasa berat hati untuk meninggalkan tempat itu Tapi, bagaimanapun juga perempuan itu harus pergi dari situ Karena dia tahu, persoalan semacam ini tak gampang untuk diselesaikan Bila kau bisa bayangkan bagaimana perasaan seekor harimau yang terperosok ke dalam perangkap yang dipasang seorang pemburu Maka kau pasti dapat pula memahami bagaimana perasaan hatinya sekarang Kepada lelaki bercambang itu segera tegurnya Bukankah anda adalah Cong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Tionggoan Piao Kio, Pobetium 2 Kuda mestika golok emas Ong Cheng Hui benar apakah anda yakin akulah yang melakukan penggelapan ini benar N.Y.O. Ching termenung cukup lama Tiba-tiba dia berpaling ke arah Tio Cheng dan menegaskan Termasuk kau pun tidak percaya kepada ku Tio Cheng sekali lagi menghela napas panjang 180 laksatah hilperak bukan jumlah yang kecil Bagi kita yang bekerja sebagai opas Biar berjuang sampai seribu tahun pun jangan harap bisa peroleh uang sebanyak itu Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak kemaruh harta? Aku tahu, selama ini kau rayon dan suka menolong orang Aku pun tahu nona yang tadi adalah nona paling top yang sangat berharga Bagi mu N.Y.O. Ching hanya mendengarkan tanpa komentar Tapi setelah mendengar ucapan terakhir, dia tak sanggup menahan diri lagi Mendadak tubuhnya menerjang ke muka dan langsung menonjok mulut lawan Buru-buru Tio Cheng melompat ke belakang Sementara Ong Cheng Hui buru-buru putar goloknya membacok Dalam suasana kalut yang semakin mencekam itulah Kembali muncul seseorang dari luar pintu Dengan suara yang keras, nyaring dan penuh wibawa ia menghardik keras Semuanya hentikan serangan seorang lelaki berbaju biru berusia 30 tahunan Dengan sepasang metu yang tajam bagai pisau melototi orang-orang di situ Kemudian ancamnya lagi siapapun jangan semelarangan bertindak Tak ada yang berani bergerak lagi Siapapun mengenali orang itu sebagai pejabat tertinggi di keresidenan itu Orang itu adalah seorang sarjana yang lulus ujian negara dan diangkat menjadi pembesar kota Rakyat memanggilnya Heng Qing Tian, Hakim Heng Berhati Bersih, Heng Xiaoteng Dia adalah seorang pejabat eselon 7 Selain berasal dari sarjana, juga termasuk seorang pejabat bersih yang suka menegakkan keadilan dan kebenaran Dengan menembus kegelapan malam dia memburu ke situ karena dia memang menaruh rasa simpatik yang besar terhadap anak buahnya yang masih muda itu Hubungan persatuan tersebut tidak terbatas hubungan seorang atasan dengan bawahan saja Aku percaya N.I.O. Qing tak berakal melakukan perbuatan itu kata Heng Xiaoting dengan suara bersungguh-sungguh Jika Komandan Tio khawatir tak bisa memberi laporan ke atasan Biarlah aku gunakan jabatanku sebagai pembesar eselon 7 untuk menjamin dirinya Heng Tai Jin bicara kelewat serius buru-buru Tio Cheng Soja dalam-dalam Biarpun dia seorang petugas yang resmi dikirim pemerintah kerajaan Namun dia tak berani bersikap kurang hormat terhadap pembesar eselon 7 yang tersohor karena tegas, jujur dan bersihnya itu Biarpun aku tidak menaruh curiga kepada N.I.O. Qing Tapi tanggung jawab ini tetap harus terbeban di atas pundaknya kembali Heng Tai Jin berkata, sambil berpaling ke arah N.I.O. Qing Lanjutnya, aku beri waktu 10 hari Jika kau tak dapat membongkar kasus tersebut dalam jangka waktu yang kuberikan Jangan salahkan kalau aku pun tak bisa menolong kau lagi untuk lolos dari persoalan ini 10 hari Hanya 10 hari Tak ada saksi, tak ada jejak, juga tak ada titik terang apapun Mana mungkin dia bisa membongkar kasus itu hanya di dalam waktu 10 hari? Hari belum lagi terang tanah, N.I.O. Qing seorang diri berbaring di atas pembaringan Dia merasa 4 anggota badannya lamas, bibirnya kering merekah, kepalanya pening lagi berat Seakan ada 7-80 kati sampah yang disusupkan ke dalam benaknya Dia benci diri sendiri, kenapa dalam saat seperti ini jatuh sakit? Dia tak boleh membiarkan diri berbaring terus di situ Dia harus merontak, harus merontak untuk bangkit berdiri Tapi badannya yang panas menyengat tiba-tiba berubah jadi dingin mempeku, dingin hingga gemetar Menggigil tiada hentinya Dalam keadaan setengah sadar, dia seperti melihat liankoh berjalan masuk ke dalam kamar Menyelimuti tubuhnya, menyeka wajahnya, mengambil baskom dan menimbair di sumur Dia seperti pergi sangat lama dan tak balik lagi Lamat-lamat, dia seperti mendengar jeritan ngeri yang memilukan hati Dia kenali suara itu berasal dan liankoh Sejak hari itu, dia tak pemah bersua lagi dengan gadis tersebut Hari sudah terang tanah Walaupun semalaman si botak tak tidurnya nyak Semangatnya masih segar dan berkobar Karena di kolong langit telah berkurang seseorang Sementara dalam sakusya telah bertambah 10 laksatah hilperat Dia sudah bebenah Semua bekal telah dipersiapkan Pelana juga sudah berada di punggung kuda Mulai sekarang gak akan pergi jauh ke ujung langit Menikmati penghidupan yang mewah dan penuh kenikmatan Belum sempat dia berangkat Tiba-tiba Hoa Suya telah muncul di situ diiringi seorang kacung kecil Wajahnya yang gemuk masih kelihatan ramah Dia hanya bertanya Apakah kau sudah siap berangkat? Benar si botak tertawa Tugas yang Suya berikan Hanya satu pekerjaan kecil lagi ringan Lebih gampang daripada makan bak mi kuah Apakah sekarang Ji Jiok sudah berada dalam peti mati? Dia tak ada di peti mati Dia ada di dalam sumur kemarin malam Dia tidak berada di rumah bordil Giang Wan Untung aku masih dapat menemukannya Dengan perasaan bangga si botak bercerita Kusir yang semalam menghantam ya pergi adalah seorang setan arak Aku hanya mengundangnya minum dua cawan Dia sudah mau beritahu aku kemana perempuan itu telah pergi Tak heran kalau aku berhasil menemukan jejaknya secara mudah Tampaknya kau memang punya kemampuan puji Hoa Suya sambil tersenyum Si botak semakin bangga Sewaktu tiba di situ Kebetulan dia baru keluar dari rumah untuk mengambil air di sumur Tidak heran bukan kalau ada orang terpeleset jatuh ke sumur di tengah malam buta? Maka dari itu aku pun aku pun membantunya dengan mendorong tubuh perempuan itu ke dalam sumur Urusan pun beres dan tugas selesai Bagus sekali kera kerjamu Sayang ada satu hal yang tidak bagus Yang maas kau salah membunuh ujar Hoa Suya Kemarin malam Ji Giok sudah balik ke rumah bordil Giang Dia malah menemani aku minum dua cawan arak si botak tertegun Kembali Hoa Suya berkata sambil tertawa Padahal salah bunuh satu dua orang juga tak masalah si botak ikut tertawa Tentu saja tak jadi soal Hari ini aku akan ke situ lagi Ku jamin kali ini tak bakal salah membunuh Kalau begitu aku pun bisa berlegah hati Kata Hoa Suya sambil tersenyum Kepada kacungnya yang berusia paling banter 15 tahunan itu Perintahnya Siol Hiap Chu Berikan seribu tel terak untuk to aku ini Siol Hiap Chu kecil tampan dan menyenangkan Apalagi sewaktu keluar ruang untuk diberikan orang lain Tak ada yang tidak girang dibuatnya Berkilauan sepasang metusi botak Serunya penuh rasa girang Ngkoh cilik Tampan betul wajahmu Dia tidak menyelesaikan perkataan tersebut Karena dia hanya memperhatikan tangan Siol Hiap Chu yang menggenggam uang kertas Siol Hiap Chu masih mempunyai sebuah tangan lagi Dalam genggaman tangan itu dia memegang sebilah pisau Biarpun pisau itu amat pendek Namun bila titik kematian orang yang tertusuk Sama saja tetap bisa mencabut nyawa seseorang Siol Hiap Chu cukup menyodokkan pisau pendek itu dengan ringan Pinggang si botak seketika tertusuk telak Pisau pendek itu menancap sangat dalam Yang tertinggal di luar hanya gagangnya saja Kematian yang menimpa si botak tak akan memancing perhatian siapapun Karena dia memang tak pantas diperhatikan Karena dia seorang pembunuh, seorang pembunuh bayaran Orang yang bekerja sebagai pembunuh Tak urung akan mampus juga di ujung pisau orang lain Biarpun kadang-kadang hanya pisau pendek yang berada di tangan seorang bocah Kadang-kadang berasal dari pisau pembunuh di tangan musuh Tapi situasi yang paling cocok biasanya adalah pisau yang berada di tangan seorang alkojo Lian Koh telah mati, mati di dasar sumur Siapapun tak ada yang menyangka, dia mati lantaran salah sasaran Dia tak punya musuh, terlebih mati lantaran di bantai musuhnya Jangankan orang lain, kedua orang tuanya pun mengira dia bunuh diri ke dalam sumur Lantaran tak bisa menerima kenyataan Sudah barang tentu Yew Lo Sian Seng dan bininya tak akan mengemukakan perkataan semacam itu dihadapan N.Y.O. Ching Kini N.Y.O. Ching sedang sakit, dia pun sudah ketimpa musibah dan masalah besar Kedua orang suami istri tua ini tak ingin melukai perasaan hatinya lagi Mereka bahkan khusus mengundang tabib untuk mengobati sakitnya N.Y.O. Ching Ketika obat telah selesai dimasak dan dihantar ke kamarnya N.Y.O. Ching sudah tak nampak lagi batang hidungnya Dia hanya tinggalkan dua keping uang perak serta selembar surat perpisahan Uang itu untuk ongkos penguburan Lian Koh Anggap saja sebagai rasa duka citaku yang mendalam Dalam dua hari ini mungkin iku akan pergi jauh Tapi aku janji akan segera kembali Kalian jangan khawatir memegang uang dan surat itu sembari Memandang suasana hening di luar halaman rumah Kedua orang suami istri itu terasa terharu dan amat murung Pelan-pelan mereka berjalan keluar Lalu duduk di bangku batu di bawah pohon yang rindang Memandang kuntum bunga yang berguguran Tidak ada air matu yang bercucuran di wajah mereka Saat ini mereka teramat sedih Namun tidak ada air matu yang bisa bercucuran Hari sudah lama terang tanah Kakek Tia masih berbaring bermalas-malasan di atas seranjang Dia tahu sudah saatnya untuk menyiapkan sayur asin dan bakpao Kalau tidak mungkin dia tak dapat berjualan hari ini Kenapa tiap pagi dia mesti bangun pagi-pagi? Kenapa hari-hari dilewatkan dalam penderitaan dan kelelahan yang berkepanjangan? Hidup manusia begitu pendek waktunya Mengapa tak bisa tidur sesaat ia di? Akhirnya dia tetap bangun Karena tiba-tiba dia teringat mungkin teman-teman rudinnya Yang saban hari akan makan bakmi di kedainya Tempat ini bukan saja murah Orang boleh berhutang Jika tak bisa makan di tempat itu Kemungkinan besar mereka akan kelaparan Kehidupan seorang manusia bukan hanya lantaran diri sendiri Banyak orang di dunia ini hidup demi orang lain Jika tak sudah memikul beban itu Janganlah ditinggalkan tanggung jawab tersebut begitu saja Dalam hati kecilnya kakek Tia hanya bisa mengeluh dan menghela nafas panjang Baru saja dia membuka pintu kedai Dilihatnya yang Yeo Ching sudah menerjang masuk ke dalam Sorot matanya yang selama ini bersinar kini sudah memudar dan sangat layu Bahkan kentara sekali pucat pasi merah darahnya Dia kelihatan jelek dan sangat mengerikan Kau sakit teriak kakek Tio Kenapa tidak tiduran di rumah saja dan beristirahat Berapa hari aku tak bisa beristirahat Karena ada berapa masalah harusku selesaikan dengan segera Tentu saja kakek Tio memahami perkataan itu Gumamnya sambil menghela nafas panjang YAA, betul Ada sementara orang memang selama hidup tak bisa beristirahat dengan tenang En Yeo Ching pergi ke dapur dan mengambil sendiri enam buah mangkuk besar Kemudian dijajarkan di atas meja Penuhi semua mangkuk itu dengan arak paling keras Aku minta arak keras yang bisa menyayat badan Katanya, dengan minum arak macam begitu Tenagaku baru akan pulih kembali kakek Tio memandangnya dengan terkejut bercampur keheranan Kau sedang sakit parah, kenapa malah minum arak keras? Kau pingin mampu segum ya? En Yeo Ching tertawa getir Jangan khawatir, aku tak berakal mati Karena sekarang aku belum boleh mati sekali lagi Kakek Tio menghela nafas panjang YAA, kau tak boleh mati Aku pun tak boleh mati Biarpun kita ingin mati juga tak boleh Kesampaian enam mangkuk besar arak keras YAA ucucu ditenggak En Yeo Ching sekaligus hingga udas Sekujur tubuhnya segera terasa panas bagai terbakar Angin di luaran berhembus sangat kencang Dia menerjang keluar sambil melawan angin Dibukanya baju bagian dadanya lebar-lebar dan mengayunkan langkahnya dengan tegak Biar perlu membasahi tubuhnya DIA tak peduli Angin dingin yang menerpa keringat di dadanya mendatangkan rasa yang amat menyayat Tapi DIA pun tak peduli Suasana dalam kota sudah mulai ramai Banyak orang menyapanya Dengan membusungkan dada DIA hanya tersenyum dan mengangguk Mula-mula DIA datangi kantor bupati lalu bersujud tiga kali di hadapan Hem Taijin Sekarang aku akan berangkat menelusuri kasus ini Dalam sepuluh hari aku pasti akan balik kemari Biar aku mati pun pasti ada orang yang menggotong balik jenazahku Aku hanya berharap Taijin jangan susahkan saudara-saudaraku yang lain Hem Taijin tidak menjawab Dia melengos ke arah lain agar bawahannya tak sempat menyaksikan sepasang metanya Yang berkaca-kaca dan nyaris air matanya jatuh berlinang Lewat lama kemudian dia baru berkata Pergilah keluar dari kantor pemerintahan M.Y.O. Ching pergi ke rumah pegadaian Dan menggadaikan sepasang anting mutiara dan sebatang tusuk konde emas Peninggalan ibunya yang disiapkan sebagai uang mahar dengan nilai 15 tahil 5 ranci uang perak Barang-barang itu adalah barang pesalinan ibunya ketika nikah dengan keluarga M.Y.O Sebetulnya dia enggan menggunakan benda itu biar harus mati kelaparan sekalipun Tapi sekarang dia sudah kehadisan bekal Sisa uang tabungannya telah diserahkan keluarga M.Y.O untuk biaya penguburan liankoh Dengan uang satu tahil perak dia beli dua guci arak dan sepotong daging babi lalu suruh orang mengirimnya ke dalam penjara Diberikan kepada saudara-saudara seprofesinya yang ikut ditahan gara-gara kasus tersebut Kemudian dengan membagi dua sisa uang 14 tahil yang ada Dia serahkan kepada bini laud dan ibu siau hauji Dia tak tega bertemu dengan mereka, dia pun tak berani ke situ Kuatir mereka akan menangis sejadinya bila saling bersuamuka Kemudian dia gunakan sisa uang yang 5 rencuh untuk membeli 40 biji kueh keras serta sedikit sayur asin Dibungkusnya ransum itu ke dalam buntalan lalu diikat kencang di pinggangnya Sedang sisa uang yang tinggal tak seberapa digunakan untuk membeli arak yang paling murah Sebenarnya dia tak ingin minum lagi Tapi pada saat itulah dia jumpai Tio Cheng dan Ong Cheng Hui sedang berdiri di muka rumah penginapan GW Eping Dan bercakap-cakap dengan seorang Kongcu muda berbaju putih Sebuah kereta kunda yang sangat mewah berhenti di luar rumah penginapan Kongcu perlentei ut seperti sudah siap naik ke kereta untuk pergi dari situ Sikapnya terhadap Tio Cheng maupun Ong Cheng Hui amat sungkan Tapi di atas selembar wajahnya yang anggun dan bercat itu seolah terlintas perasaan gundah serta tak sabaran Jelas dia tak pernah menganggap kedua orang itu sebagai sahabatnya Menyaksikan semua itu, M. Yeo Ching segera menenggak habis dua guci arak yang sebenarnya tak ingin diminum itu Ti Ching Ling memang benar-benar sudah habis kesabarannya Dia ingin kedua orang itu segera mengakhiri pembicaraan agar dia bisa pergi dari situ Tapi rupanya Tio Cheng yang baru diperkenalkan Ong Cheng Hui kepada Ti Ching Ling masih mengoceh tiada habisnya Malah dia paksa tamunya mau tinggal sejenak lagi untuk makan bersama Pada saat itulah mendadak dari ujung jalan lain muncul seorang pemuda berbaju kusut yang penuh berbawa rak Sambil menerjang datang dia menegur keras Apa kau bernama Ti Ching Ling Belum sempat dijawab Tio Cheng sudah menghardik dengan suaranya ring M. Yeo Ching, berani amat kau bersikap kurang ajar terhadap Ti Siou Hou Ya terhadap siapapun aku selalu bersikap begini Sahut N. Yeo Ching sambil tertawa, kau minta aku bersikap bagaimana? Bersujud sambil menjelati kakinya berubah hebat paras muka Tio Cheng sakin jengkelnya Tapi mengingat kedudukan serta jabatannya sekarang Dia merasa tidak leluasa untuk mengumbar hawa amarah Beda dengan Ong Cheng Hui, dia tak ambil peduli soal itu Katanya sambil tertawa dingin Komandan N. Yeo, bicara dari statusmu rasanya kau belum pantas untuk bicara dengan si Ong Hou Ya Cepat gelinding pergi dari situ Aku tak pandai bergelinding Tidak bisa pun tetap harus bergelinding Kalau tidak mampu, biar kuajari kembali N. Yeo Ching tertawa Tiba-tiba dia ayunkan telapak tangannya menampar wajah Ong Cheng Hui Menghadapi serangan tersebut, Ong Cheng Hui tertawa dingin Menggunakan gerakan siau kina jilhoat Ilmu cengkeraman, dia cekal pergelangan tangan N. Yeo Ching Di dalam bayangannya, lawan cuma seorang opas dusun Biar dihadapi dengan metel, terpejam pun sudah lebih dari cukup Maka dia berniat akan memberi sedikit pelajaran kepada lawannya agar tahu diri Siapa sangka belum sempat dia melepaskan cengkeraman kepalan kiri N. Yeo Ching sudah menghajar persis di atas lambungnya Sodokan itu sangat keras dan bersarang telat Saking sakitnya hampir saja Ong Cheng Hui tumpah-tumpah karena mual Untung ilmu silatnya yang sudah dilatih belasan tahun bukan latihan yang sia-sia Apalagi nama besarnya sebagai Po Be Kim Tu Kuda mestika golok emas, juga tidak diperoleh secara untung-untungan Dia berhasil menahan diri Dalam pada itu, M. Yeo Ching ingin gunakan kesempatan itu untuk meronta lepas dari cekalan lawan Sayang usahanya gagah, tenaga cengkeram dari Ong Cheng Hui memang tak bisa dipandang enteng Kau tahu, di dunia ini ada dua jenis manusia yang tak boleh dihajar katanya Pertama adalah orang yang memiliki kuful lebih ampuh darimu Dan kedua adalah orang macam aku menghajar petugas negara bisa dituntut di muka pengadilan HMM Manusia macam kau masih belum pantas untuk menuntutku di muka pengadilan teriak Ong Cheng Hui teramat gusar Kini kekuatan tenaganya telah pulih kembali Setiap jurus ilmu Jicap Jilok Sian Kina, 72 jurus ilmu cengkeraman maut Yang dilancarkan hampir semuanya mengancam persendian serta jalan darah mematikan di tubuh lawan N. Yeo Ching tahu bahaya yang mengancam, namun dia tak ambil peduli Dalam posisi seperti ini, dia masih sanggup untuk beradu jiwa Selama ini Ti Ching Ling hanya mengawasi terus tingkah laku kedua orang itu dengan pandangan dingin Tiba-tiba dia berkata sambil tertawa dingin Aku pun tak akan menggelinding Bila menggelinding itu asik rasanya Ong Tong Piao tahu, lebih baik kau ajari aku berubah paras muka Ong Cheng Hui Ditatapnya Ti Ching Ling dengan pandangan terkesiap Lalu teriaknya, Siong Hoya, kau lupa, aku inilah sahabatmu Kembali Ti Ching Ling tertawa hambar Kau bukan sahabatku Nada suaranya amat datar Kalian berdua semuanya bukan sahabatku Tiba-tiba dia menarik tangan N. Yeo Ching dan menambahkan Ada urusan apa kau mencariku? Mari kita bicara dalam keretaku saja waktu itu Sebenarnya pergelangan tangan N. Yeo Ching telah dikunci oleh ilmu Kinahu yang dilancarkan Ong Cheng Hui Tapi begitu Ti Ching Ling turun tangan Tidak nampak gerakan apapun yang dilakukan Tau-tau Ong Cheng Hui sudah mundur tiga iangkah dengan sempoyongan Cekalannya langsung terlepas Kejadian ini bukan saja mengejutkan hatinya Dia pun dibuat tertegun, keheranan bercampur takut Hingga kereta kuda itu lenyap dari pandangan Dia baru bertanya kepada Tio Cheng dengan perasaan bingung Kenapa dia bersikap begitu terhadapku Tentu saja dia boleh bersikap begitu Apapun sikapnya kita harus bisa menerimanya Bukan terhadap kau saja Terhadap aku pun dia bisa berbuat begitu Kata Tio Cheng dengan suara dingin Karena bukan cuma kungfunya yang lebih hebat ketimbang kita berdua Dia adalah seorang bangsawan kelas 1 Keturunan bangsawan termasur Memangnya kita tak mampu menghadapinya Tentu saja mampu Tapi bagaimana caranya tuduh dia dan gigit dia Kuat-kuat kereta kuda bergerak ke depan Nyaman lagi tenang Menggunakan sorot metu yang halus dan lembut Ti Ching Ling sedang mengawasi N.Y.O. Ching Aku pernah mendengar tentangmu Aku tahu kau adalah seorang lelaki ulet berhati baja Kata T.S.Y.O. Hoia Tapi aku belum pernah melihat caramu turun tangan Demi menghajar orang tersebut Ternyata kau tak segan membiarkan jalan darah Pentingmu tercekal kau belum pemah melihat gerakan tersebut Sama sekali tak pernah Aku pun tak pernah menjumpai kata N.Y.O. Ching Baru pertama kali ini ku gunakan jurus tersebut Karena gerakan itu muncul di saat itu Memang kungfu macam begitulah yang ku latih selama ini Kungfu macam begitu Kadangkala memang sangat berguna Kata Ti Ching Ling sambil tersenyum Dari mana kau pernah mendengar tentang aku? Dari sisi tiba-tiba N.Y.O. Ching bertanya Dari dia di mana orangnya sekarang sudah pergi Nada ucapan Ti Ching Ling mengandung perasaan sayang yang amat dalam Bila seorang wanita ingin pergi Keadaannya persis seperti hujan yang turun secara tiba-tiba Siapapun tak bisa menghalanginya Kau tahu dia pergi dengan siapa? Tahu kemana dia pergi? Ti Ching Ling menggeleng Sampai hari ini aku sama sekali tak tahu apa-apa Perasaan wanita memang sulit diraba kaum lelaki Katanya sambil tertawa hambar Seperti juga perasaan kaum lelaki Perempuan pun tak bisa merabahnya N.Y.O. Ching termenung sambil berpikir lama sekali Tiba-tiba serunya aku pun harus pergi Selama tinggal dia benar-benar pergi dari situ Begitu selesai bicara Dia buka pintu kereta dan melompat keluar Kereta kuda masih bergerak dengan kecepatan sedang menuju ke depan Ti Ching Ling duduk tenang dalam ruang kereta Wajahnya yang memang jarang berubah Kini muncul suatu perubahan minik muka yang sangat aneh Pada saat itulah dari bawah ruang kereta Tiba-tiba menyusup masuk seseorang dengan gerakan yang lincah Dia langsung menerobos masuk lewat jendela kereta itu Orang itu mengenakan jubah berwarna abu-abu Tangannya menggenggam sebuah tongkat terbuat dari bambu hijau Dia tak lain alalah kubok sin kiam Padang Sakti Mat Cebuta, LNG Boke Walaupun menyaksikan orang itu menerobos masuk ke dalam mang kereta Secara tiba-tiba Ti Ching Ling sama sekali tidak tercengang atau keheranan Dia seolah sudah tahu akan kehadirannya Dia hanya menegur Apakah Lanto Asian Seng sudah mati di ujung pedangmu Belum jawab LNG Boke Aku sama sekali belum bertarung melawannya Kenapa gara-gara orang tadi N.I.O. Ching Ti Ching Ling mengerutkan dahi Bila kau ingin membunuh Masa seorang opas macam dia dapat menghalangi Kali ini kau salah menilai orang M.I.O. Ching bukan orang yang sederhana Seperti apa yang kau bayangkan Oya sekalipun jurus serangannya Semrawu tak pakai aturan Tapi dia memiliki dasar tenaga dalam yang amat bagus Pasti bukan manusia tanpa asal-usul yang jelas Kata LNG Boke Sambil tersenyum Aku pernah bertarung melawannya Dia tak bisa mengelabungi aku setelah berhenti sejenak Lanjutnya Ketika Lamit Ceng ingin menerimanya sebagai murid Ternyata dia tolak mentah-mentah tawaran itu Coba pikirlah Mengapa dia harus menolak Ti Ching Ling termenung sampai lama sekali Kemudian baru jawabnya apakah lantaran ilmu silat aliannya Tidak berada di bawah ilmu pedang lantul asian Seng benar Kenapa dia tak pernah gunakan ilmu silat perguruannya Keren dia tak ingin orang lain mengetahui anal usulnya Menurut pendapatmu Dari mana asal-usulnya sekali lagi Ibu Olu termenung Lama kemudian baru sahutnya Sejak pandangan pertama aku sudah merasa dia mirip sekali Dengan seseorang pandangan pertama Mana mungkin orang buta bisa melihat seseorang Biarpun hatinya bermata Mustahil dia dapat melihat jelas wajah seseorang Kejadian ini memang sangat aneh Tapi tidak aneh bagi Ti Ching Ling Tak tahan tanyanya dia mirip Siapa mirip sekali dengan N.I.O. Heng Watak, wajah maupun tingkah lakunya mirip sekali N.I.O. Heng Seru Ti Ching Ling Kau maksudkan si perampok ulung N.I.O. Heng Yang pernah malang melintang dalam rimba hijau Dan membunuh orang seperti membabat rumput itu Benar kelopak Mata, Ti Ching Ling segera berkerut kencang Jadi kau mengira dia besar Kemungkinan adalah keturunan dari N.I.O. Heng Besar kemungkinan begitu N.I.O. Heng Memutar matanya sambil membalik putih matanya ke atas Tiba-tiba muncullah metu yang bentuknya jauh lebih kecil dari orang biasa Namun memancarkan cahaya yang amat tajam Ternyata dia tidak buta Kubok Sin Kiam si pedang sakti bermata buta N.I.O. Heng Ternyata bukan seorang buta Inilah rahasia terbesar dia sepanjang hidup Dia berhasil membohongi hampir seantara manusia di bumi ini Tapi Dai gagal membohongi Ti Ching Ling Mengapa dia biarkan Ti Ching Ling mengetahui rahasia itu? Apa hubungan yang terjalin antara seorang jago pedang Yang selalu mengembara di kolong langit Dengan seorang bangsawan kaya yang lahir dari keluarga kenamaan? Sepasang tangan Ti Ching Ling menggenggam kencang Waktu dia sudah memegang pisau tipisnya yang dapat membunuh orang tanpa bersuara itu L.N.G. Buokai menatapnya tajam Lama kemudian dia baru bertanya Sepatah demi sepatah Apakah perempuan yang demamah sisi itu sudah mati? Kau telah menghabisi nyawanya Ti Ching Ling menolak untuk menjawab Ing Buokai menghela nafas panjang Kembali biji matanya membalik Sorot metu yang tajam bagai sayatan pisau itu kembali lenyap tak berbekas Dia berubah jadi orang buta lagi Bila kau telah membunuh perempuan itu Lebih baik bunuh juga N.I.O. Ching kata In Buokai kemudian Sebab selama dia masih hidup Kau tak akan dilepaskan begitu saja Cepat atau lambat Rahasia itu pasti akan terbongkar juga setelah berhenti sejenak Lanjutnya dingin Dalam menghadapi persoalan seperti ini Kau tak bisa mengandalkan orang lain untuk melakukannya bagimu Kembali Ti Ching Ling termenung sampai lama sekali Tiba-tiba dia berteriak kepada si kusir kereta Kita segera balik Kusir itu belum lama disuanya Sebab kusir yang lama ditemukan mati pendalam di telaga Tai Bengo Gara-gara mabuk berat Itu terjadi setelah hilangnya sisi Pikiran lu syok bun amat kacau Seorang wanita kesepian yang telah berusia 30 tahun Pikiran dan perasaan hatinya kerap akan kacau secara mendadak tiap kali Senja menjelang tiba Di saat pikirannya paling kalut itulah mendadak N.I.O. Ching muncul di situ Kata pertama yang diucapkan adalah Aku ingin tunjukkan sebuah benda padamu Coba lihatlah benda itu milik siapa N.I.O. Ching membuka kepalan tangannya Dalam genggaman itu terletak sebuah potongan kuku jari tangan manusia Kuku berwama merah Terima kasih telah menonton